Halo keluarga Cody! Kembali lagi kita! Kali ini kita akan menyelesaikan puzzle yang baru yaitu Mark Render episode 1 Kalian bisa lihat cuplikannya di sini Kayaknya Mark Render episode 1 ini akan salah satu ali Kan seru aku bilang juga apa Oke, di puzzle kemarin kan kalian itu berurusan dengan musuh ya, kalian itu harus menembak musuh terdekat baru kalian menang Nah kalau di Marslander episode 1 ini kalian harus mendaratkan roket dengan benar, kalau benar roketnya meledak Jadi roket meledak karena kalian belum tulis tau sama sekali Pokoknya Marslander episode 1 ini seru banget deh Kenapa sih aku bilang Marslander episode 1, kenapa nggak Marslander aja? Ya karena Marslander ini ada beberapa Marslander di masa depan yang leponnya itu lebih susah Oke, kalian bisa coba di rumah Marslander ya sebelum kalian mulai memecahkan masalahnya Mungkin kalian bisa eksperimen dulu gitu ya dengan video ini Ya di Marslander ini ketika kalian mencoba untuk membuka program dan kalian mencoba untuk menyelesaikan masalah Kalian akan dikagetkan dengan input yang sangat banyak Wow Sebenernya Marslander ini tuh simpel, tau nggak sih? Kalian tuh cuma disuruh darat banget, tapi karena inputnya itu banyak Jadi kalian tuh akan merasa sedikit bingung Tapi sebenernya kalian itu bisa mengabaikan input-input yang ada Soalnya input ini juga berguna untuk Marslander episode 2 gitu Nah di Marslander kali ini, episode 1 ini kalian hanya harus mendaratkan roket kalian di tempat yang benar biar nggak meledak gitu Nah kalian itu harus bermain dengan vertical velocity doang gitu Karena Marslander 1 ini kalian cuma harus mendaratkan roket secara vertical gitu doang Kalian nggak usah bermain di angle-nya gitu, nggak usah itu kalian akan bermain di angle itu di episode kedua Seru kan? Kalau aku sih seru banget gitu ngeliat yang bodak-bodak gini Justru seneng banget, pengen banget nyelesain atau cariin solusinya gitu Kalau kalian udah siap, aku sih udah siap, aku mau langsung aja kerjain nih sekarang Nah aku saranin kalian kerjain sendiri dulu ya, jangan buka tutorial video aku dulu untuk melihat kelanjutannya Aku harap kalian selesai dulu setiri, baru nanti kalau kalian udah selesai Kalian bisa membandingkan hasil kalian dengan hasil aku Oke? Tapi kalau misalnya kalian udah lepet-lepet banget, kepo, pengen tau gimana caranya Karena kalian stuck, nggak bisa medainya, gitu kalian boleh liat Yuk langsung aja Selamat menikmati selamat menikmati jadi guys, dia gak bicara bahasa Indonesia dia itu cuma bicara bahasa Inggris dia juga gak ada wajahnya karena kita terhubung lewat panggilan suara oke, yuk kita langsung mulai aja mulai dari Marslanders oke, ya sekarang kita baca dulu ini ya apa yang akan kita pelajari jadi, yang akan kita pelajari di Marslanders episode 1 ini adalah tentang kondisi kita masih akan belajar tentang kondisi oke Andrea, mungkin kamu bisa berbicara ya, oke aku sangat menyenangkan tentang game ini ini merupakan aku akan translangkan karena aku suka kebunan oh, kali ini terlalu bagus oke, mungkin kamu bisa menjelaskan tentang statement ini ya, jadi ini Marslander ini hanya episode 1 ada juga episode lain di mana kita harus menjelaskan roket dengan program kita untuk menjelaskan dalam kondisi yang lebih susah contohnya perjalanan Mars bisa berbeda platformnya bisa menjelaskan dengan panggilan tinggi jadi, akan sangat sulit untuk kita menjelaskan dan menjelaskan di sana ya tapi di episode ini ini lebih mudah kita selalu akan menjelaskan platform ini oke oh iya maksudnya itu tadi kata dia jadi dari pernyataan ini tujuan dari teka teki ini adalah untuk mendaratkan pesawat terarang angkasa ya dengan aman di platform you get that langsung aja solve it huh? oh my god what is this? wow first one is python we have to put the c-sharp yes okay now we are in c-sharp kita udah ada di c-sharp sekarang so, this is the code that coding game gives us to start and it's a lot of code wow how cool is that? wow keren banget kan jadi disini tuh udah ada code yang secara otomatik dari coding game gitu untuk membantu kalian seperti yang kemarin aku sudah kasih tau yep yes okay i think we should explain a little bit about the goal of the rules what do you think? absolutely you're right so, we drive with our program and to drive we give an output every second yes and the output is the rotation and the power of the rocket okay yes and here they explain there is this area 3,000 meters by 7,000 meters okay with the surface of mars as we said in the future can change but in our case it doesn't change so we don't care too much about it and there is as you can see a vertical velocity here which is a negative number when we fall and every second we get the position speed yeah many information every second yes and also the output we give every second okay is this here meaning two information yes 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 perfect okay so first of all let's try it yeah let's see how it goes so so let's try zero angle and zero power jadi 0 angle nya 0 dan daya dorong nya juga 0 kita liat apa yang terjadi wuh okay jadi itu ada roket mendarat guys oh my god wow 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 okay so as you can see seperti yang bisa kalian liat ya di grafik ini kalian bisa liat banyak informasi yes so there's all this information di console output kalian bisa liat itu ada informasi game information ada speed vertical speed which is negative because we're falling yes karena kita jatuh jadinya vertical speednya selalu minus yeah and it gets bigger and bigger because of the gravity of mars so our rocket is off in fact we said zero jadi roket kita tuh angle nya 0 dan juga daya dorong nya 0 so yeah jadi dari recording game ini dia memberi informasi setiap detik gitu makanya seperti kalian bisa liat disini informasinya berubah-ubah always different information right? yeah every second it changes yeah setiap detik dia berubah now let's try something else let's try an angle of 90 wow and maximum power let's see what that so it sounds we're gonna win okay okay kita ganti disini ya can you pull yes jadi kita ganti disini seperti yang kalian lihat tadi kan 0-0 sekarang kita ganti angle nya itu minus 90 lalu power nya itu daya dorong nya 4 kalian bisa lihat apa yang terjadi okay let's play so wow wow okay so 90 means we rotate to the right minus 90 4 the rocket is on oh oh another failure this is fun so let's see what happened so at the beginning the rocket was we asked for maximum power yes but in reality it turns on slow jadi dia tuh selalu terjadi delay meskipun kalian minta 4 tapi setiap detik dia itu memberi kalian informasi dan gak bisa langsung 4 gitu jadi dia tuh pelan-pelan yeah it's because we ask 90 but you see it was first 15 lalu 30 45 dan 60 we see how slowly slowly the rocket rotates slowly slowly before it gets to 90 and same for the power we ask for 4 maximum power but it goes slowly slowly 1 jadi dia pelan-pelan gak bisa langsung ke 4 gitu itu sebabnya kita sebelum menulis code kita itu harus bener-bener pikirin dulu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya kita coba-coba bereksperimen action wow sangat bagus wow wow jadi banyak informasi ya jadi grafiti di mars itu gratis ya jadi disini ada grafiti di mars ini grafitinya 3,7 hampir 4 ya ya dan di contoh ini oh ya ini adalah kecepatan vertikal ya ada maksimum 40 jadi kita cuma dikasih maksimum speednya itu cuma 40 wow jadi untuk lengkapnya berhasil kecepatan vertikal maksimum 40 oke interesting dan rotasi 0 jadi rotasinya 0 karena kita kan jatuhnya cuma kebawah jadi kita gak mainin angle oke seperti yang kita bilang sebelumnya output ini adalah 2 number rotate dan power kita sudah coba maksimum power adalah 4 jadi kita hanya bisa menulis 0 dan 4 wow ya dan ya dan ini kalian lihat mereka memberikan input pada awal di mars yang kita bisa menggantikan untuk episode 1 ya jadi disini kan banyak initial input di episode 1 ini banyak informasi tentang initial input seperti yang bisa kalian lihat disini seperti yang bisa kalian lihat disini initial input wow banyak banget informasinya tapi seperti kalian bisa baca kalian bisa menggantikan jadi kalian bisa mengabaikan informasi ini jadi informasinya itu gak semuanya dipakai ya mungkin kita butuhnya di episode 2 kita butuh untuk di episode kedua pasti informasi ini berguna dan seperti kalian tahu ada loop game yang kita lihat tadi jadi setiap saat ini jadi setiap saat ini setiap saat ini kita dapat input tentang posisi dan kecepatan dan kecepatan dari roket jadi setiap saat jadi contoh karena kita terlalu kalian lihat setiap saat kecepatan kecepatan jadi kita harus baca input ini juga jadi kita harus baca input ini juga setiap detik ini tuh benar-benar penting jadi inputnya harus kita baca kalian harus baca di sini ada remember that this puzzle was simplified maksudnya jadi kalian harus ingat meskipun banyak terdapat informasi di Marslander episode 21 ini tapi gak semua informasi kita pakai gitu kalian baca perfect so in this episode 1 the angle must be always zero jadi anglenya ini harus selalu nol kan karena kita karena jatuhnya itu vertikal ke bawah gak gak jatuh dari arah kiri atau kanan we don't need the surface of Mars because we're always positioned above the landing platform yes as I said before oh sorry perfect so you find out that i don't speak indonesia i think now and then speed can be negative or positive if it's falling it's negative nah jadi speednya itu kan bisa negative atau juga positive tapi karena kita selalu jatuhnya ke bawah jadi speednya itu selalu minus okay but what is important is actually the vertical speed they say that even in this simple puzzle so the vertical speed must be no more than 40 so this is important in this puzzle jadi ini penting di puzzle ini kata dia kata dia karena kita jatuhnya ke bawah kita juga dikasih maximum speed yaitu gak lebih dari 40 ya jadi kalian harus hati-hati ketika menyelesaikan masalah yes the maximum speed oh okay oke kita langsung loncat aja yuk ke code kalian lihat kan aku tulis disini const int speed equal 40 apa sih maksudnya jadi maksudnya ini gini integer itu biasanya variable tapi karena disini dia kasih speednya itu 40 kata dia jadi kita gak bisa ubah nah kalau kita gak bisa ubah variable kita harus tulis constant sebelum variable itu right? perfect fantastic then this is the shape of the surface of Mars nah disini itu yang aku tunjuk ada bentuk dari surface of Mars and there's a lot of code very messy here so let's move it away first of all let's explain that all these lines together are a group that does one thing it reads the surface of Mars okay so maybe we can do something new we can we type something yes void read surface of Mars yes and we create this symbol which means it's a group of instructions and which are these so basically we give a name we give a name to this group of instructions read surface of Mars okay I'll explain for you who didn't know what they're talking about so this is this one was just code just now then we added void read surface of Mars it's only a name that we make for to make this code still in order order gitu, nanti ga? tetap dalam order kodenya dia tetap satu group dan juga dalam satu group itu kita taruhnya secara order gitu kalau misalnya kayak kalian taruh baju kalian yang berantakan itu secara order di dalam lemari terus kalian kasih nama ini baju saya gitu misalnya sekarang kita tutup kita tutup nih ya jadi karena itu group kita bisa tutup itu tadi dan to make things more ordered, we take it away from here because they told us this is not important they said, jadi coding game bilang kata ini ga terlalu penting ya jadinya kita taruh di bawah aja ya kenapa sih dia void disini? karena kalo void itu method, jadi return nothing yes void means return nothing and as you said, this is a method it's called a method method, ini namanya method dia return nothing, maksudnya gini dia return nothing tuh karena ini bukan pertanyaan kecuali kalo pertanyaan kan dia return something gitu sedangkan ini tuh return nothing gitu karena ini bukan pertanyaan gitu nanti aku akan jelasin lagi kepada kalian lebih baik ya sekarang kita ikuti dulu oke? perfect and then as we can see there's a game loop which happens every second nah disini ada game loop kemarin di video sebelumnya aku udah jelasin kan kepada kalian apa itu well true i think we saw this already yeah this not new right dia telat guys i think you explained this in the previous video on onboarding right yes the loop so this is a loop and this happens every second and as we can see there is a lot of information that we get every second but we only need the vertical speed they told us that everything else is not important in this episode 1 once again oke, jadi disini tuh banyak informasi di while true ini di dalemnya ada banyak informasi kan dia satu group ya nah di informasi ini sebenernya gak semuanya yang kita pake yang kita pake itu cuman maksimum speed aja speed aja yang kita pake vertical speed ya gitu dan yang lainnya gak terlalu penting oke so we do the same thing we take this group of instruction which what they do they take the input every second jadi kita mau melakukan hal yang sama kayak sebelumnya tadi kita kasih nama integer kita kasih nama ini variable ya kita kasih nama read vertical speed lalu kita ambil ya sekarang ini adalah satu group ya jadi ini jadi ini bukan method ini bukan method ini adalah function jadi ini gak karena ini itu berubah sesuatu itu berubah dan ini 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 adalah yang lainnya kita gak peduli dia juga pinter guys sama kayak sama kayak siapa ya oke oke kita pindahin ke bawah ya oke kita paste tadi kita copy lalu kita paste kita tulis static nah sekarang karena ini bukan bukan karena ini return something jadi kita harus tulisnya return apa gitu int jadi kita gak tulis void oke yes as you said void return nothing void return nothing int return something kayak misalnya apakah ini begini iya gitu jadi dia kayak pertanyaannya oke perfect so we said that this returns the vertical speed so here we could say something like int int vertical speed equal 3 vertical speed oke and this explains the output it's gonna be rotate and power yeah something the rest we don't need yes jadi kita apus-apusin dulu hal yang gak penting oke nah kalian bisa lihat di sini so it's already a little bit simpler right ya oke it's not yet the solution so we saw before i think the zero was not the solution we always have rotation zero but then the power we have to change and we tried zero and it came down crashing at maximum speed correct? yes correct let's try then what happens if we put 0,4 yes? yes okay so stay straight and maximum power what do you expect? let's see what do you expect? that's a lot of i made a mistake i think we need straight oh this is interesting because it was not intentional i did a mistake yes i did a mistake and what happened here we got an error error that my code was wrong so it couldn't run oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes jadi gini maksudnya tadi tuh dia kita nulis code itu salah dan ketika code nya salah dan ketika code nya salah game ini tuh gak ngerti apa yang harus dilakukan akhirnya dia kasih informasi di game informasi itu error dia bilang karena code nya salah dan kalian harus benerin gitu oke oke so let's try again kita coba lagi ya sekarang kita kan tadi udah benerin tuh oke nah kalian bisa lihat sekarang angle nya itu 0 0 lalu power nya itu 4 coba tebak apa yang akan terjadi kita lihat di game information so the speed is positive means we go up wah kita pergi ke atas oh 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 we lost oh basically what we learned we learned that we must always have 0 yes and the power cannot be always 4 or always 0 or always 3 otherwise we lose yes otherwise we go too much up or too fast down atau terlalu ke bawah ya jadi kita tuh harus cari number yang sesuai yes we have to find a correct number yes so we have to because the number must always be 0 or 1 or 3 or 4 no single number that is the solution we have to sometimes have power 4 okay to slow down because there is a maximum speed yes and sometimes have a power maybe 0 yes because we cannot have always the same number hmm so good so we need a condition condition yeah condition jadi sekarang kita akan mulai tulis code kita tulis nih string output jadi kita create a string nah kita bikin variable nah variable kita kasih nama output kemarin aku udah jelasin kan ya nah disini kita pindah ke line bawahnya kita tulis if so if we are going too fast i put the minus speed the speed is negative right so so if for example speed is minus 100 means we are falling really really fast kebawah cepet banget yes so in that case we have to turn on the rocket to slow down yes output equal so this always 0 and this must be 4 to slow down the rocket yes otherwise means otherwise we are not going too fast yes and so our output could be 0 so we can turn off the rocket if we are going slowly so that we fall to go to land to go to land nah jadi ini ceritanya untuk menyelesaikan masalahnya sama seperti onboarding kemarin cuma pakai kondisi ya seperti yang kalian lihat ada if minus vertical speed greater than maximum speed do this turn on the rocket turn on the rocket else otherwise do that perfect let's try it what do you think yes let's see so we're falling we're falling oh come on oh oh turn on the rocket now because the speed is more than before now you see our speed is always around around the okay but a little bit faster just a little bit faster just a little bit faster look for team 1 so almost but we got another beautiful explosion so let's let's put if it's greater or equal then we're going too fast perfect let's try again but this time we put this okay greater or equal so busy oh congratulations what's that you passed all the best you told us so busy we're gonna win let's check let's check yeah finally yeah wonderful so let's see what happened again yeah we were falling 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 with the rocket off then we went and then the rocket was always on to slow down yes yeah and then as we were getting near the landing near the platform sometimes we're turning off sometimes we're turning on sometimes we're turning off off yeah so on off yes to land correctly and we're turning off and we're turning off and we're turning off so we're safe great exciting so let's make this code a little bit prettier though yes do you agree? so here we have many many lines to do something quite simple okay you're right okay let's make it different yes let's learn something new also because yeah Kalian juga disini, jadi kan ini gunanya aku mengundang pacar aku disini, jadi dia juga bisa bantuin kalian Dan dia mau nunjukin nih ke kalian gimana caranya membuat code itu lebih simple, ngebagusin Ini kan masih jeleknya kelihatannya meskipun hasilnya benar kita bagusin Let's say something new, for example, what about this? Have we seen this until now? Oh, bull! This is something new for our friends Yes? Yes So, this is a variable, because sometimes it's too fast, sometimes it's not too fast Oke, jadi gini, bull itu, kemarin aku udah ngejelasin kepada kalian variable string sama integer kan Nah, sekarang aku mau jelasin, sebenernya tipe variable itu kan banyak ya, bukan string sama integer doang Ada juga bull, boolean disini Kita lihat yuk maksudnya itu apa Jadi disini kita bikin boolean, itu kan variable, kita bikin kasih namanya is too fast Oke, itu nama variable nya, container, nama container Perfect, so now it's more clear what this means Before it was not very clear, but now it's clear Is it too fast or not? Jadi ini, jadi code ini sama seperti if dan else Sama, right? This is the same as if and else Yes Yes And now, we can make it even shorter All this, we can make it shorter Ya, kita bikin pendek ya Aku akan jelasin kepada kalian We can write Kita lihat dulu apa yang dia lakukan nih Is it too fast? Is it too fast? Is it too fast? If yes, do this To not If not, do something else Do that So all this code goes away Because we wrote it in a better, simpler, shorter way Yes And more clear, right? Because look Is too fast? Is this And then we say output Is it too fast? If yes If yes Now Good, now more beautiful, right? Okay, aku jelasin ya sekarang kepada kalian Let me explain to them Yes In my language Okay, jadi Gini, tadi tuh Ini tuh sama aja kayak kondisi tadi Kayak if dan else ya Cuman Dia membuat code ini jadi simple gitu Jadi Dia Ngejalanin kursor aku Dari rumahnya Jadi gini Kita bikinkan Variable is too fast tadi Nah, disini tuh Kita masukin Minus vertical speed Greater than equal max speed Nah, kita langsung create lagi Output Sebagai string output Nah, disini baru kita tulis Is too fast Kalau misalnya ini terlalu cepat Do this Do this means like Lakukan ini Atau turn off this Ya Atau Kalau enggak Lakukan hal Selainnya gitu Hal lainnya gitu Ngerti kan? Kemarin aku udah jelasin deh Kepada kalian Apa itu if dan else Ini juga sama nih Cuman ini lebih simple aja Okay Okay So yeah Now the code is simpler And more clear You agree? Then it was the beginning More beautiful Very well And then in the future Maybe in the future Maybe now is too much time But in the future Maybe you can explain You know The class Contains Methods of functions Of course Jadi gini guys Jadi gini keluarga Cody Hari ini Karena keterbatasan waktu ya Aku juga gak mau bikin kalian jadi bosan ya kan Nontonin pelajaran ini ya Kelamaan gitu Jadi aku akan menjelaskan kepada kalian secara detail Apa itu Static void Readsurface of Mars Lalu Lalu Disini ada for loop nih Disini Iya Disini juga loop Sama kan kemarin aku udah jelasin loop ke kalian yang while true Nah ini juga ada loop Jenis lain Ini loop namanya ya Aku akan jelasin ke kalian di video selanjutnya Tentang Mars episode 1 ini Lalu juga aku akan jelasin apa itu Static Int Dan static void Now we We explain this better Ya aku juga akan menjelaskan ini lebih baik lagi kepada kalian Di video selanjutnya Okay Karena sekarang kita ngapin waktu Actually I'm thinking We can make it even simpler Like this Oh we didn't do that? And then we explain maybe next time Ya Because this reach the vertical speed Ya So we can say Like this So it's literally Free lines Ya Tadi kan 4 ya Sekarang jadi 3 garis Keren kan? Okay kita lupa buat submit Kita submit dulu yuk Tadi kan kita udah Boom Kita lihat What happens? Wow Come on Yeah 100 Wow level 3 sekarang Wow Level 3 Cool Cool Kita udah level 3 sekarang Okay Jadi disini ada nilai kalian kan 100 Kalian What's that? Ya Because we use little fuel And they like it We got an extra 25 points Oh kita dapet point extra Karena kita menghemat energy Tadi menghemat bahan-bahan Okay Jadi Marslander episode 1 ini udah selesai Kita Masih bintang Lima Oh ya I want to see if we can compare with others Or Oh Oh ya That's something new Oh ya Oh ya Oh ya Okay We can share this This was a good one Yes Yes Let's publish Karena ini lumayan bagus kan ya Okay Kita lihat disini Oh disini ada orang-orang yang melakukan hal yang sama nih So now Our solution is here And if you like it If you like our solution Kasih Upset Oh ya So this is our solution Published Published Okay let's check But yeah we can check other people right? All Okay Kita check this The woman Let's see this woman Is it better than us? No It's not better because look This is useless Liat Kita lebih bagus daripada dia Boleh dibilang Karena ini liat Oh my god Ugly This is similar to us Dia sama kayak kita Pake Sama kayak kita But this is actually a mistake Because Rotate is an input Yeah And she uses the input As an output So this is not good Because imagine if the Rocket was 45 degrees She would take the input And use it here So this should have been zero always Yeah Okay, jadi tuh gini Jadi kalo kalian nge-nge-nge-nge Gitu ya Kalian nge-nge-nge-nge-nge Kalian itu harus Cari Solusi yang paling Bagus lah gitu ya Soalnya kan sebenernya kita tuh Bisa menyelesaikan solusi Dengan berbagai cara Cuman kan Ya keliatannya aja Ya jelek gitu Okay 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 Cukup ya Videonya sampe disini aja Kalo kalian suka Jangan lupa like Dan kalo kalian Cinta Dan ga mau ketinggalan Pasu-pasu selanjutnya Subscribe ya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Muah